Tribunar Cicak Ahok mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat. Namun kenyataannya, Satwa Melata yang namanya disematkan dengan politikus Basuki Cahyapurnama ini memang ada dan ditemukan pada 2017 lalu oleh para peneliti dari Lipi. Biasanya spesies yang satu ini ditemukan di Gua Kelelawar, di objek wisata Gunung Lumut, Desa Limbongan, Belitung Timur. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait flora dan fauna di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Adelina Normalita Sari dari Pos Belitung. Silahkan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribunars. Dapat saya informasikan bahwa memang Cicak Ahok atau juga disebut Tokai Ahok ini menjadi salah satu daya tarik jika Tribunars berkunjung ke destinasi wisata Gunung Lumut di Desa Limbongan, Belitung Timur. Disebut Cicak Ahok ini karena sebagai penghargaan terhadap tokoh kelahiran Belitung Timur, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Di Gua Kelelawar di Gunung Lumut ini menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana spesies ini dapat ditemukan. Tak mudah untuk menemukan Cicak Ahok karena pengunjung yang datang harus melewati jalan panjang, mendaki, dan berjalan berjam-jam. Hanya jika beruntung pengunjung dapat melihat Cicak Ahok di dinding Gua Kelelawar ini. Dan untuk menuju ke objek wisata Gunung Lumut ini, Tribunars harus berkendara kalau dari Manggar, Ibu Kota Belitung Timur, yang berjarak 36 km ini ditempuh sekitar 45 menit. Nanti dari tempat parkir ke titik awal destinasi Gunung Lumut, pengunjung dapat menumpang ojek. Dan saat tiba di meeting point, pengelola destinasi akan memperkenalkan sekilas tentang destinasi ini, termasuk juga produk-produk lokal buatan warga setempat, Tribunars. Dan untuk menemani nanti para Tribunars atau pengunjung yang datang ke Gunung Lumut ini untuk mencari Cicak Ahok, nanti ada pemandu yang juga akan menemani selama perjalanan. Dan sebenarnya selain Cicak Ahok, ada juga berbagai statua endemik langka yang hidup di hutan Gunung Lumut, seperti Keraras dan Tarsius yang merupakan primata terkecil di dunia. Ada tiga rute yang Tribunars bisa pilih, yakni dari mulai rute pendek yang dapat ditempuh dengan estimasi 15 menit, kemudian juga rute sedang dengan jarak tempuh diperkirakan sekitar 1 jam, dan juga ada trek yang jauh yang memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Dan estimasi ini Tribunars bisa jauh meleset karena bergantung dengan kemampuan dan daya tahan Tribunars saat mendaki dan berjalan di area Gunung Lumut ini. Dan jika Tribunars memilih rute jauh, maka Tribunars akan diajak ke Goa Kelelawar, di mana Goa ini juga menjadi rumah bagi kelelawar vampir palsu, dan jika beruntung Tribunars dapat menemukan Cicak Ahok. Dan jalanan menanjak ini akan mendominasi jalur ke puncak Gunung Lumut. Tak heran jika destinasi ini juga bakal cocok bagi Tribunars yang hobi wisata alam. Pastinya stamina yang prima dan menggunakan alas kaki yang nyaman, ini harus dilakukan Tribunars yang ingin menjelajahi Gunung Lumut dan mencari Cicak Ahok. Dan sepanjang perjalanan nanti juga akan terdengar suara serangga, sehingga suasana ini pasti bakal jadi pilihan tepat bagi Tribunars yang ingin healing, juga memperbaiki mood dan menjauh dari rutinitas kota. Dan sayangnya Tribunars saat saya berkunjung ke Gunung Lumut ini, trek mendaki ini membuat saya kelelahan, sehingga saya tidak bisa sampai ke Goa Kelelawar, lokasi tempat Cicak Ahok ini. Dan saat itu saya hanya sampai di titik di mana hamparan lumut menyerupai karpet hijau, dan juga saya bisa menyaksikan hamparan hutan dari ketinggian di gardu pandang Gunung Lumut ini. Dan menurut pengelola, di area Gunung Lumut ini juga ditemukan 11 spesies lumut yang berbeda, baik itu dari kelompok lumut daun dan juga lumut hati. Dan karena tidak sampai ke Goa Kelelawar, pemandu Gunung Lumut juga mengantarkan saya ke gurok atau air terjun. Dan memang saat terbaik untuk mengunjungi gurok tersebut sebenarnya sehari setelah hujan lebat, karena saat itu debit airnya akan lebih banyak Tribunars. Dan buat Tribunars yang mungkin penasaran dan ingin mencari langsung Cicak Ahok, kalian dapat datang ke objek wisata Gunung Lumut. Objek wisata ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Dan pengunjung ini dikenakan biaya Rp15.000 per orang, ini sudah termasuk untuk parkir kendaraan, jasa ojek, dan pemandu. Tapi jika Tribunars ingin lebih puas, sebaiknya memesan paket wisata yang dapat direservasi maksimal H-1 sebelum tiba di Gunung Lumut. Ada paket wisata trekking dengan biaya Rp125.000. Ini Tribunars sudah termasuk untuk biaya parkir, ojek, kemudian juga air minum untuk mendaki, dan juga pemandu, dan termasuk sudah P3K dan jas hujan. Dan setelah trekking nanti, Tribunars juga akan disambut oleh sajian teh Rosela, kemudian juga ada puding lumut, dan ada pilihan rebus ubi, kue lokal, atau pumpu nasi, Tribunars. Dan bagi pelajar juga, ini ada pengelola wisata Gunung Lumut menyediakan juga paket pelajar. Dan perbedaannya ini dari paket sebelumnya, ya ini saat turun, Tribunars dapat memilih satu sajian di antara teh Rosela atau puding lumut, atau juga pilihan untuk kuliner lainnya. Demikian informasi saya, Rekan Ariska. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,